Saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara Sumatera, salam binjan Salam binjan, kisaran, salam kisaran Salam kisaran Ini ketemu sama orang Indonesia Ini namanya dulu, siapa? Pak Hairil ya? Iya, betul Dimana di Indonesia? Di Sumatera Sumatera ya Terus? Anto Anto, ini dimana? Di Sumatera Sumatera semua ya? Sumatera semua Terus Ismail ini di belakang? Sikabumi Sikabumi Nah terus Sikabumi, tomo, lombong Belum ditanya sudah menjawab Nah ini lagi satu ini? Ini Darwan Darwan Dari Binjai Binjai, salam binjai dong Salam binjainya mana dong? Salam binjai Ayo Hai, tamu dekozasu Ini Tomo Hai Ayo dao Ayo dao Ayo dao Oke teman-teman, ini dia Kita lagi kerja part time Ini dia Tomo sama Bang Hairil ya Bang Hairil Dari mana dulu? Identitasnya dulu ini diperkenalkan sama pemirsa Saya asalnya dari Medan, Sumatera Utara Sumatera Salam binjai Salam binjai Kisaran Salam kisaran Salam kisaran ya Sudah berapa tahun di Jepang? Lebih kurang sekitar 15 tahun gitu lah Wah 15 tahun Wah dai senpai dah Eh, terus istrinya orang? Istrinya orang Indonesia Orang Indonesia Pisanya bisa keturunan Jepang gitu ya? Iya betul Ya iya 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 Sudah 15 tahunnya Ini umurnya Tomo Berarti Tomo masih 5 tahun lah Tomo masih 5 tahun ini 2 tahun 6 tahun gitu 2 tahun 6 tahun gitu Masih TK ya Gimana rasanya Tomo kerja sama orang Indonesia gitu? Ya enak sih kalau Bisa pakai bicara pas Indonesia Kalau pas Jepang harus mikir dulu Betul Betul Ya ini kalau Bang Hairil kerjanya kan Senin sampai Jumatnya ada perusahaannya ya Karena disini kan part time gitu ya Iya betul Disini hanya part time aja Gimana ada yang ditanya Tom? Sama Bang Hairil yang sudah 15 tahun di Jepang kerja Kerja apa itu honggionnya bagaimana Bila? Oh kalau kerjanya macam-macam Pertama saya kerja di perusahaan ikan Perusahaan ikan Ikan segar dia Dia diproduksi Dimasukkan dalam kota-kota untuk di pengiriman Kalau ke Jepang dikirim dia ke luar negeri Biasanya banyak dikirim ke Cina gitu Itu pertama kali Pertama kali saya kerja Sulit yang pertama kali kerja di Jepang Bahasa tidak tahu sama sekali Rasanya mau nangis gitu lah Tapi karena semangat Mudah-mudahan insyaallah sampai sekarang ini Bisa lah Bisa lah Bisa Gitu aja Pertama saya kemarin ini adalah Dari pisah keturunan Karena istri saya keturunan gitu Iya istrinya keturunan Jadi bisa kerja lah Bisa kerja lah Iya istrinya keturunan Jepang Jadi bisa istri lah gitu ya Iya bisa istri betul Iya jaminan istri gitu Berarti bukan dari QC Enggak Bukan Enggak Enggak dari QC Enggak Berarti tidak belajar bahasa langsung Langsung Betul ya Makanya sampai sini kita buta Buta bahasa Jadi rasanya Rasanya waduh Enggak tahu lah Bisa ngerasain lah Kalau orang enggak tahu bahasa kan Nengok sana Nengok sini aja Tapi belajarnya gimana Karena terbiasa gitu ya Karena terbiasa sama otodidak lah Otodidak Belajar sendiri Setelah kerja di ikan Terus kerja apa gitu Setelah kerja di ikan Saya dikerja di perusahaan Otomotif juga bagian kabel Bagian kelistrikan kabel Saya waktu itu Bagian listrik Bagian pemotongan Kabel listriknya Untuk mobil Pakai Apa namanya Hakeng Kaisa gitu ya Pertamanya Kalau pertama saya datang Pakai Hakeng Kaisa Kedua Langsung Jadi perusahaan Langsung perusahaan Waktu kedua Saya berada di daerah Si Jokaken Oh 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 iya Banyak disana orang asing juga Iya Disitu saya kerenya Disitu banyak orang asingnya Disitu agak alhamdulillah lah Kita bisa berkomunikasi Sikit-sikit-sikit kan Karena ada orang indonesianya juga Yang udah lama Bisa bertah gitu ya Bisa bertah lah Ya ada selain Bang Hairul Ada juga Namanya Bang Anto juga ya Sama Ismail Sama Dar Dar Dia ada 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 videonya juga Waktu kita pulang gitu ya Iya Oke Sama orang indonesia Itu juga Sama Bang Hairul juga ya Statusnya gitu ya Iya Jadi Jepangnya itu Pisah Peturunan gitu ya Betul Terus kita kerja part time disini gitu ya Sampai disini dulu gitu ya Dilanjut Dilanjut lagi Karena kita mau ada Kerjaan lagi Kerjaan lagi ya Oke Jumpa lagi ya Sampai jumpa Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Ini dia Oke teman-teman Sekarang kita lagi jalan Menuju Parkir ya Kita sudah kerja ini ya Ini ketemu sama orang Indonesia semua Ini namanya dulu siapa Pak Hairul ya Iya betul Dimana di Indonesia Di Sumatera Sumatera ya Terus Anto Anto ini dimana Di Sumatera Sumatera semua ya Sumatera semua Terus Ismail ini di belakang Sikabumi 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 Tomo lombok Belum ditanya sudah menjawab Nah ini Lagi satu ini Ini Darwan Darwan Dari Binjai Binjai Salam Binjai dong Salam Binjai Salam Binjai Teman-teman Kita habis Kerja ini ya Kerja part time ya Ya kita Sebenarnya Kerja Senin sampai Jumat itu Punya Di perusahaan masing-masing gitu ya Iya betul Jadi ini Sabtu Minggu Dan hari ini hari Minggu gitu ya Ya cari penguang jus lah Iya Untuk Untuk bisa Anak-anak gitu Atau untuk uang sendiri gitu Uang sendiri gitu ya Uang pribadi gitu ya Oke Iya kalau gaji tetap itu Langsung ke istri gitu ya Ke istri Itu yang diutama kan Iya Jadi hari ini kita Untuk cari uang biot sendiri gitu ya Isi kantong sendiri gitu Ngerokok semua ini Paling berdua aja Berdua ngerokok Ini uang rokok lah gitu ya Eh berapa Sudah berapa Bulan disini Part time nya Hari ini berapa bulan sudah Oh saya tiga tahun Oh tiga tahunnya Enggak terasa ya Enggak terasa Tantok juga Sama Tiga tahun Tiga tahunnya Ismail kayaknya agak baruan gitu ya Agak baru Agak baru ya Di Bungsu lah Sama Anu ya Daru ya Baru ya Tomo sih baru berapa bulan Kalau saya gak usah ditanya Sempat Kemandan ya Lumayan sih Capek kerjanya Tapi ya Alhamdulillah Langsung dikasih Gajinya soalnya Nah itu enaknya Di part time disini Langsung hari itu Dikasih gajinya gitu ya Jadi Keringat itu terbayar gitu Capeknya gitu ya Kalau gajinya itu Apa namanya Di akhir bulan itu Gimana capek nunggunya itu Ini langsung terobati loh Lelah hari ini Langsung dapat uangnya gitu Jadi enaknya Gitu dah part time disini Sudah mulailah Oh ini pemandangannya bagus disini Tomo bilang disini Pemandangannya bagus Tapi saya gak bisa lihat sih Itu disana Gak bisa lihat kan Pak Coba lihat sana Tomo bilang Pak Bagus disana Iya dia tinggi Dia aja yang bisa ngelihat Itu loh Mobil-mobil Jalannya bagus ya bilang Kita sudah berapa tahun disini Baru tahu Tomo bilang Gak pernah kelihatan soalnya Tomo juga yang ngasih tau ya Iya Pak itu bagus itu Mana Ini teman-teman Kita lagi menuju parkir Ini kira-kira 10 menitan jalan Ada 10 menit 10 menit gitu ya Lokasi menuju Kerjanya Kerja sampai Gerbangnya gitu ya Ini di gerbang Kita harus pakai kartu gitu Masuknya Ada yang pakai kertas juga ya Tapi enaknya ada istri Terumah ya Langsung makan gitu ya Pulang udah ada yang Ini enaknya Iya saya baru-barulah Setelah istri baru Kesini baru bisa Kemarin-kemarin harus Masak sendiri Ismail baru Metinggal ini Istri pulang ke Indonesia Agak sedih dia Eh ngapain Lagi pulang Mudik-mudik Cuti gitu Sendiri dong Masak sendiri Nyuci sendiri Makan sendiri Kalau dar gimana Masih ada istri Enak ya Enaknya ada istri ya Oke teman-teman Kita sudah keluar kerbang ini ya Tumben loh Kita rame-rame Jalan Biasa kan kita Kerjanya itu Pisah-pisah gitu ya Iya iya Betul Ini hari ini Kumpul gitu ya Ini pas ketepatan betul nih Pas yang bisa sama Makanya kita bikin Video lah sedikit gitu ya Sebagai kenangan-kenangan juga ini ya Iya iya Betul Nanti Pas pulang ke Indonesia Kan bisa dilihat juga ini Di channel saya gitu Iya betul Oke kita sudah sampai parkir ini ya Teman-teman Ini Semuanya sama Anto? Oh pake mobil sendiri Kayaknya Ismail sama Anto kemarinnya Iya Oh betul Oke teman-teman Ini kita sudah sampai mobil Jadi kita mau perpisahan dulu ya Oke Sampai jumpa lagi ya Oke Kita bilang Assalamualaikum ya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Tomo Sini Oke Kita mau pulang dulu ya Gimana Tom Kerja hari ini Gimana Seperti biasa Seperti biasanya Sudah terbiasa lah Sudah berapa bulan Tomo jadinya Sudah setengah tahun Jadi kerjanya agak terbiasa Tapi masih banyak Tomo Yang belum Dikerjain lah Karena jenis pekerjanya Banyak disini Enak disini kan Banyak orang Indonesia Jadi bisa ngobrol gitu Tapi kalau samaan gitu ya Kerjanya Kadang disini kan Banyak Publicnya gitu kan Ayo Oke kita pulang dulu ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax